Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya oke lur langsung aja di depan kita ada mobil SUV dari Isuju ya ini adalah Isuju MUX 2500cc Matic Diesel tahun 2015 ya mobilnya ini kita jual ya dengan harga 290 juta Masinego karena kilometer yang sangat rendah ada di 31.000 full service record Astra Isuju dan untuk pajaknya sudah terima panjang full satu tahun dengan PKB tahunannya ada di 5,2 jutaan seperti biasa kita akan cek ya bagian ekstrior interior dan bagian mesin maka dari itu tonton terus videonya jangan di-skip sebelum lanjut jangan lupa ya bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang terus yuk lanjut kita mulai pada bagian ekstrior depan ya untuk di bagian depannya itu dia punya grill yang sangat besar ya dia dua bila nih di bawah satu besar di atasnya satu besar dan untuk logo Isuju nya pun dia aksennya krum dan dibawah kapasin dia ada list krum lagi yang sangat besar di tengah-tengahnya dia lubang pembuangan udara lalu di bawahnya dia ada dua LED DRL mantap sekali dan ada lubang pembuangan udara lagi di sini untuk di bagian depan front bumper ya dia warnanya tuh abu-abu bagus ya kayak abu-abu glossy gitu di sini dia ada problem yang masih buah lamp biasa dan untuk headlamp dia sudah proyektor di sini ya dan untuk lampu jauh dan lampu senja di sini dan untuk lampu sen dia ada di atas sini ya cuman yang punya kita ini sudah ditambahkan seperti alis ya untuk lampu sennya tuh seperti itu lalu di bagian cat bumper fender dan kap mesin semuanya masih mulus ini mobil baru masuk belum diapa-apain kualitas cat di bagian depan bagus ada dua wiper kaca masih bening dan ada antena yang masih model biasa ya belum sapin di bagian pender pun sini bagus ya dia pender enggak ada dikasih warna dog enggak ada sewarna bodi aja untuk bagian band dia masih tebal banyak cuman kotor aja ya dan banyak dipakai beristun yang Dweller ht dengan profil 255-65-17 velg singleton ada kenop isuzu ya dan dan 6 baut ya dia pengereman depan sudah cakram ini mirip-mirip velg isuzu Panther ya sepertinya lalu di bawah sini dia ada footstep karena emang mobil ini sangat tinggi ya jadi ini sangat membantu kita kalau kita masuk ke dalam interior dan ada side body molding ya dia aksennya krum bagus untuk spion dia krum juga di sini ya dan sudah daily desain dan spionnya sudah ada elektrik re-track di atas dia ada talang air dan ada ruprel ya sejadikan mobil SUV untuk pilar sini dia blackoutnya hitam dog di bawah-bawah kaca dia enggak ada krum-kruman sedia kita dapat krum lagi di bagian door handle ya dan ada akses kilesnya cakep seperti ini kuncinya sudah kiles ini untuk open ini untuk close detail kantong ini kuncinya untuk handle belakang juga sama ya dia sudah krum juga mantap dan untuk di bagian band belakang sama masih tebal juga pelaknya mulus single tune ada knop isuju dan enam baut untuk pengereman bagian belakang sudah cakram juga mantap ground clearance tadi ya dia 230 mm oke seperti ini tampilan dari belakang isuju MUX 2500cc diesel tahun 2015 di bagian atas ini dia ada roof spoiler lengkapnya dengan high mount stop limit dan di sini ada air untuk ini nih washer ya dan ada ESG electronic stability control ya isuju punya kayak stability control ya yang enggak ada di kelasnya pada tahun 2015 di sini ada rear defogger rear wiper graphics chrome yang besar dia enggak ada tulisan ya krumannya polos aja dan untuk bagian headdamp belakang seperti ini masih bulan biasa tapi terkesan pokok ya untuk lampu sen lampu mundur ada di bawah sini ya oke dan di sini lampu rem ya lalu untuk di bawahnya dia selain lampu mundur dia ada reflektor lagi untuk maplernya dia udah dilapisi chrome nah bumper belakangnya itu bagus ya aksennya abu-abu juga dia seperti nggak lurus aja ya dia ke sini ada masuk sini kiri kanan ya modelnya juga bagus ada corner sensor dan dua buah sensor parking cornernya dua juga ya untuk buka tuas bagasi di sini udah elektrik cuman belum elektrik tailgate dan sini ada kamera mundur yang bawaan dari isuzu nah lalu di sini kita ada tulisan isuzu MUX dan ada kepala transformer sorry ini sepertinya tambahan ya karena aslinya dia nggak ada pakai kepala-kepala transformer seperti ini untuk tanki isi bahan bakar isi ulangnya ada di sebelah kiri tuasnya ada di depan posisi driver ya dan dia ini bisa makan bio solar ya yang membuat isuzu MUX ini lebih irit dibandingin rivalnya tanki nya itu dia 65 liter Oke sekarang kita lihat bagian interior depan masuk ke bagian interior kita cukup sentuh di sini aja ya Nah selain kilas dia sudah smart entry juga nih Oke seperti ini tampilan interior isuzu Jumek tahun 2015 ya untuk bahan jok disudah kulit yah warnanya hitam bagus rapi lalu untuk di bagian trim seperti ini ya di sini aksennya hitam-hitam biasa masih plastik masih keras dan yang bagus di sini ya ada ornamen wood panel handle dalam silver di sini soft touch bahannya ya dengan jahitan yang asli ini disini disini asli nih disini masih plastik panci penyimpanan kecil ini for window yang auto CC driver aja ini untuk central lock dan untuk window lock di bawah dia ada speaker dan ada cup holder dan ada door pocket belum ada lampu di pintu ya untuk joknya sendiri pengaturannya sudah elektrik cuman elektrik di sisi driver aja nih ini untuk sliding maju mundur ini untuk reclining dan bisa here register atau naik turun tuh yang kursi penumpang dia masih manual ya pengaturannya di bawah sini dia metik dua pedal dan ada putres ya seperti biasa kita pastikan mobil yang kita jual ini bebas banjir dari bagian interior Oke kolong-kolong semua bagus ya enggak ada yang karat-karat Oke lanjut di sini ada laci penyimpanan nih ini kayak ada tempat buat OBD scanner tuas buka kapesin dan indik tuas buka isi ulang bahan bakar di sini ada laci penyimpanan ini tombol elektrik retrack ya buka-tutup spion otomatis dan untuk elektrik mirror di sini dummy kosong lalu di sini ada cup holder dan ada yang ISG tadi ya stability kontrolnya on offnya di sini ada AC dan AC depoger Oke yuk sekarang kita masuk nyalakan mobilnya kita tekan di sini ya start engine kita injek rem Oke posisi sudah nyala lumayan kedap ya Oke masih lumayan kedap ya untuk ukuran mobil diesel seperti ini tampilan speedometernya ya dia udah full colors sepertinya ya cuman layar di tengahnya dia masih monochrome biasa ya di sini untuk takometer di sini untuk speedometer dan di tengahnya ini ada ada jam suhu mesin offset temperatur sisa bahan bakar posisi tuas transmisi dan rata-rata konsumsi ya lalu dia ada apa lagi ada range sisa bahan bakar di stand ada rata-rata kecepatan ini apa nih elapsed time min ini jam kayaknya jam waktu berkendara kali ini selek mode balik lagi ke trade dan ke Odo yang di 32.000 pengaturannya ada di sini ya Oke ini dipencet aja di dekat pengaturan headlamp foglamp lampu lampu dekat dan lampu jauh semuanya dari sebelah kiri ya dan seperti ini tampilan setirnya ya dia tiga spoke ya di sini ada airbag isuju setirnya udah dibalut kulit dengan jahitan benang yang asli cakep aksen disini silver di sini untuk cruise control dan di kanan Oh sorry disini untuk cruise control di kanan di kiri audio sharing switch mantap untuk pengaturannya dia baru til steering aja ya dia ada di sini nah baru til aja belum teleskopik lalu di sebelah sini ada pengaturan wiper yang pengaturannya udah lengkap banget ini tadi yang tombol start engine nya dan ini ada untuk pengaturan rear AC bagian belakang ya Oke lalu di atas di sini dia bahannya plastik dan ini Twitter ya di tadi di trim dia nggak ada Twitter adanya woper dan di sini ada Twitternya untuk di tengah sini ada laci penyimpanan lagi nih di sini aksannya kayak black glossy gitu bisa dibuka gini kok nggak mau kebuka gimana ya ya pokoknya ini bisa kebuka nih kan bikin berat nih wangi-wangiannya di sini lampu hajat aksen dibalut apa dibalut apa dibalut head unitnya dibalut sama aksen black glossy gitu bagus untuk isi AC juga dibalut sama ornamen wood panel nih kiri kanan ya dan untuk head unitnya seperti ini nih bawaan ya sudah monitor dan kita lihat ada kamera mundur yang tadi Oke mulus kamera mundurnya untuk inputnya dia harusnya dilengkap ya di sini kita lihat ada apa aja ada radio CD iPod USB video video standby udah ada Bluetooth telepon ada wireless link ada storage dan ada input HDMI nih HDMI nih Coba kita lihat audionya ya denger audionya kita gedein dari sini mengandirinya ini adalah Yopi Nuno Oke suaranya oke lah ya lumayan dia udah ada woper dan ada Twitter Twitter juga di bagian atas untuk aslinya dia sudah auto climate control ya tapi kayaknya belum dual zone nih modenya lengkap untuk displaynya dia seperti ini ya ada monitor displaynya nih untuk arah sirkulasi dan dipogar depan dipogar belakang ya arah semburan semua lengkap di sini ada laci penyimpanan dua susun nih kiri kanan dan ada power outlet ya di sini ya di sini aksen yang wood panel tadi ini sampai ke bawah sini ya sampai ketuas transmisi di sininya aksannya silver transmisinya metik dan sudah ada model triptronic juga walaupun belum ada paddle ship di sini untuk siplock ya untuk mode pre dan kalau pindah gigi dia di sini ada kayak tekenan gitu nih nah ini dia nih kita tekan baru kita pindah gigi parking brake model tarik dua buah seatbel ya dan ada dua buah ke folder lalu di sini ada ada konsol box nih tapi belum kulit masih plastik dan ada tempat penyimpanan yang lumayan besar seatbel untuk sisi penumpang yang udah kira jaser bisa naik turun ini kursi penumpang ya yang udah dibalut kulit masih bagus lalu di bawah sini ada laci lagi tapi belum soko pening ya di sini ada input USB dan HDMI ya oke aksen wood panel lagi di sini dan di sini ada laci lagi dan ada power outlet ini sisi airbag sisi penumpang depoger dan ada cup holder depoger depan twitternya ada di situ ya yang sebelah kiri dan ini tampilan trim posisi penumpang bagian depan di atas dia ada handgrip model tarik ini sidevisor ada kaca belum ada lampunya spion tengah dan nephew aja ini tempat penyimpanan tangan kacamata dan ada lampu kabinnya yang masih bawah lamp oke di driver kosong berarti drivernya enggak boleh ngaca ya karena emang mobilnya cowok sejati nih handgrip untuk driver dan seatbel yang udah di-register untuk bagian driver masuk ke bagian belakang dari sini nah seperti ini ya tampilan interior posisi baris kedua sangat-sangat budek lega banget mantap ya oke kulitnya juga masih bagus interior masih bersih ya di bagian trim belakang sama ya di sini bahannya plastik di sini wood panel sampai ke pintu belakang handle dalam silver power window aksen di sini udah soft apa kulit ya soft touch juga ada finishing benang yang rapi asli ya menjaitan benangnya laci penyimpanan di handres ini masih plastik satu buka folder dan ada speaker untuk di sini dia ada tempat penyimpanan bagian belakangnya kiri kanan dan ada gantungan juga nih paling muatnya dua sampai tiga kilo gitu dan untuk jog posisi baris kedua dia dapat tiga dan tiga-tiganya sudah adjustable oke bisa naik turun ya dan di sini ada armrest dengan dua buka folder seatbel ada tiga titik ya satu rapih tertutup cover dua dan tiga yang di sebelah sini ya dan di sini dia sudah ada isopic juga nih untuk pelipatan rata lantainya dia tinggal dari sini ya recliningnya manual seperti ini nah ini akan rata lantai dan kalau mau masuk ke belakang juga sangat mudah ya tuh dia langsung otomatis kebuka oke ini posisi reclining di sini 440 dan ini 60 ya oke yuk kita coba duduk nah seperti ini tampilan dashboard depan isu jumuk tahun 2015 ya dia aksennya tuh hitam ketemu aksen wood panel gitu ya bagus di bagian kiri dia ada handgrip ya untuk posisi penumpang di sini ada lampu kabin dan punya pengaturan AC double blower nih untuk baris kedua dan baris ketiga lampu kabin kiri kanan dan ini AC untuk posisi baris kedua ya dan di sini ada handgrip duduk di dalam kabin sangat laga banget ya posisi ruang kaki itu jauh mungkin karena tinggi sayang 165 cm posisi ruang kepala juga jauh duduk di tengah ini ini sangat nyaman jadi buat teman-teman yang ukuran 180 lebih duduk di dalam kabin isu jumuk ini enak dan dia punya reclining tuh yang lumayan rebah ya dia bisa tiga kali style kan yang rebah banget satu ini satu dua tiga empat nih sampai rebah banget tuh lebih rebah dari yang tadi ya jadi duduk di posisi baris kedua mobil ini sangat-sangat nyaman ya Oke sekarang kita coba duduk di baris ketiganya ya Apakah masih nyaman Oke sekarang kita udah duduk di posisi baris ketiga isu jumuk masih nyaman kalau buat sayang tinggi badannya 165 cm ruang kaki ngepas ya enak kepas enggak terlalu kayak orang jembok ya posisi katanya disininya dia rendah dan untuk ruang kepala juga masih ada space dan kita dapat apa nih headrest yang udah adjustable juga bisa naik turun ini kisi AC untuk penumpang baris ketiga nih di atas dapat dua dan handgrip di penumpang ketiga dia nggak ada di atas tapi di samping gini oke terus periuk 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 ya mirip-mirip lah ya dan di bagian pelapon sini masih bagus ya halus seatbel untuk posisi baris ketiga ada dua buah cupholder mantep dan di sebelah kanannya dia ada satu buah cupholder aja nih ini untuk handgrip posisi penumpang baris ketiga dan ini seatbelnya oke tuas bagasi dia ada di sini kita pencet aja udah elektrik cuman belum elektrik tailgate ya oke enteng seperti ini nah di bagian belakang kita cek ya di sini semuanya masih bagus ya notot masih utuh oke kita pastikan ya bagian belakang ini nggak ada bekas tabrak oke sealer bagian bagasi mantap semuanya utuh ya nggak ada yang pengok-pengok dan nggak ada yang dempulan lalu kita pastikan lagi not disininya aman ya notenya masih utuh semua di bagian belakang bebas nabrak ya samping kiri kanan pintu juga udah kita cek dan interior bebas banjir Nah untuk bagasinya dia muat 1234 lah kurang lebih 4 galon yang bisa ditaruh di sini kalau posisi baris ketiga kita pakai di sini ada power outlet yang di bagasi buat baris ketiga ini masih bisa ngecas HP ya duduk sini kabelnya lewat sini sini ada gantungan nih buat jaring lalu di sebelah kanannya dia ada tempat penyimpanan dokrak toolkit lengkap untuk lampu dia ada di atas ini ya ini untuk lampu kabin bisa untuk lampu bagasi juga bisa dan kalau kita coba lipat kursi baris ketiga ya dari sini dorong aja saat 50 sini 50 oke kita bisa dapetin space yang lebih luas untuk posisi baris kedua juga masih bisa dilipat lagi maju ke depan ya seperti itu maka kita akan bisa naruh kasur di dalam kali ini kita akan main qq ya temennya ga pleh bisa sila sih bisa rebahan juga di dalam sangat luas oke sekarang kita ke bagian akhir ya sambil kita cek di bagian mesin dan tulang-tulang bagian depan yuk oke sekarang posisi kap mesin sudah terbuka ya nah kita pastikan dulu dari suara dieselnya oke seperti ini oke suara diesel masih normal ya kita pastikan ini berhubung mobil belum diapa-apain jadi kita bisa enak bisa ngelihat ada yang rembes atau yang enggak atau enggak ya ini hanya kotor aja oke suaranya mulus ya ga ada yang cekit-cekit ga ada yang awus ga ada yang retak-retak juga sepertinya oke lalu di bagian pertulangan sini oke seperti biasa tulang depan ya kita pastikan notenya utuh bawaan pabrik ini bagus baut-bautnya disitu oke bagus banget please kap mesin ya kita pastikan juga oke utuh ya ini cuman kotor aja di ekstrapen sini semua berfungsi oke dia muter ya nih ekstrapennya muter bagian bawah juga bagus oke kita pastikan ya di bagian depan mobil yang kita jual ini kita pastikan dengan bebas nabrak bagian belakang juga aman bagian interior bebas banjir dan untuk mesinnya sendiri isu jmwx ini 2.500 cc 4 silinder dewa ac dengan pgs turbo ya untuk tenaga dia itu 136 ya kalau nggak salah dan torsinya itu di 320 Nm disandukan lewat penggerak keroda belakang transmisinya itu metik ya 5 speed ya kalau nggak salah ya tip-tip untuk ngecek kengentalan oli dan untuk ngecek oli mesin oke kita cek dari sini ya tuh bagus ya dia nggak ada yang ngebul hitam gosong nggak ada dan nggak ada oli yang muncrat kalau dip-tip ini kita buka seperti biasa yang ngecek mobil diesel itu kalau dia ngebul parah dan ada yang muncrat oli berarti ada indikasi mesinnya sudah kurang bagus yang punya kita ini masih seger oke oke kita tutup lagi nah seperti ini tampilannya kalau posisi mesin nyala maka LIDRL akan menyala oke dulurku sekalian paling sekian ya yang bisa kita bahas mengenai mobil isu jmwx tahun 2015 ya terima kasih telah menonton bila ada kekurangan ya dalam penyampaian review mohon dimaafkan jangan lupa ya bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang terus oke bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh